Intro Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya karena nanti setelah tembus 10.000 subscribe, akan ada giveaway Halo guys, kembali lagi di channel gue Wikuna Saks Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja Oke, jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membahas salah satu ninja yang baru saja terbuka skill breaktalknya Ninja tersebut yaitu Obito Rage Mode atau bisa disebut Obito Sad Boy Nah, sebenarnya Obito Sad Boy ini sudah terbuka skill breaktalknya di server China sekitar 5 bulan yang lalu Sedangkan untuk server English baru dibuka pada bulan ini Jadi memang sudah biasa ya, ada jarak waktu yang cukup lama dengan server utamanya yaitu China Baik itu perihal ninja ataupun perihal skill breaktalk Oke, untuk membuka skill breaktalk dari Obito Sad Boy Item yang diperlukan yaitu Advanced Experimental Vial dan juga Advanced Protection Vial Atau sering gue sebut yaitu nasi emas Dan disini gue sudah mempersiapkan 1445 eksperimental dan juga 341 nasi emas Oh iya, disini gue juga mau ngasih tau bagi temen-temen yang ingin melakukan breaktalk ke salah satu ninja Harus siapkan kurang lebih 300-400 nasi emas agar bisa full breaktalk Walaupun bukan angka yang pasti, tapi paling tidak ada persiapannya Nah, untuk itu sekarang gue akan coba breaktalk Ninja Obito Sad Boy Dan kita lihat berapa item yang dihabiskan Oke guys, jadi berikut pilihan breaktalknya Dan disini gue hanya akan tunjukkan saja keterangan dari skillnya Karena kalau misalkan gue kasih penjelasan detailnya, maka videonya akan panjang Dan mungkin biar temen-temen paham, nanti setelah skillnya didapatkan semua Gue akan berikan contoh langsung dengan menggunakan ninja tersebut dalam sebuah battle Baik, langsung aja gue mulai breaktalknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, Ninja Obito Sad Boynya sudah full breaktalk Dan ternyata nasi emas yang gue habiskan kurang lebih berjumlah 189 dan masih tersisa 152 Jadi memang breaktalk ninja itu tergantung hoki juga Ada yang habisnya 200 bahkan hanya 100 nasi emas saja Oh iya, setelah gue baca kembali, gue akan sedikit memberikan saran mengenai skill yang perlu digunakan Untuk mystery skill dan juga 2 case attacknya, temen-temen bisa menggunakan yang plus 2 Sedangkan untuk yang standard attack dan juga pasifnya, temen-temen bisa menggunakan yang mana saja Jadi opsional ya, bisa pakai yang plus 2 ataupun skill Y Oke, kalau gitu gue akan coba ninja ini menggunakan light up seadanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi itu dia skill dari Obito Sad Boy Dan teman-teman bisa lihat performanya menjadi lebih bagus setelah di Breaktalk Terutama setelah masuk ke dalam Rage Mode Nah, bagi teman-teman yang mau Fragment Ninja ini Terakhir gue lihat itu muncul di pack Fukuro Kumaru Deals Dan semoga saja Fuku selanjutnya ada Fragment Obito Sad Boy Agar teman-teman bisa sekaligus dapat item tambahan Oke, mungkin itu saja yang bisa gue jelaskan mengenai Obito Rage Mode Breaktalk Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar Dan sampai jumpa di konten gue selanjutnya